Ketika itu dia bisa dengan mudah menerima Toru sebagai saudaranya. Namun sikap Minato kepada Toru berubah ketika mereka mulai memasuki sekolah menengah pertama. Hal itu disebabkan karena Toru yang dulu dia kenal sebagai sosok yang priam, kini berubah menjadi seseorang yang suka berganti-ganti pasangan. Dan karena hal tersebut, Minato pun selalu menjadi target sasaran oleh para gadis yang telah dicampakkan Toru. Kejadian itu terus berlanjut hingga mereka memasuki kejenjang sekolah berikutnya. Hingga pada saat itu, Minato mendapati Toru sedang berduaan dengan seorang gadis ketika kedua orang tua mereka tidak berada di rumah. Kini mereka berdua melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas yang sama. Karena Minato tak ingin menjadi objek serangan oleh para gadis yang dicampakkan Toru, dia pun membuat kesepakatan dengannya. Dalam kesepakatan tersebut, disebutkan bahwa Toru harus selalu berada sejauh minimal 10 meter darinya ketika berada di kampus. Agar Minato tidak lagi berurusan dengan para gadis yang ingin melampiaskan marahnya karena dicampakkan Toru. Saat ini Minato sedang membantu temannya yang bernama Maki untuk menjadi model di proyek majalah yang sedang dikerjakan Maki. Mereka pun melakukan sesi pemotretan di pusat kota Shibuya. Namun karena lupa membawa aksesoris pendukung, Maki pun segera mengambil aksesoris tersebut dan meninggalkan Minato di sana. Tetapi Minato yang tidak mau sendirian di sana, segera bergegas mengejar Maki. Dan di saat itulah, tanpa sengaja dia bertabrakan dengan Toru yang saat itu sedang berada di sana. Seketika itu Toru pun bertanya kepada Minato mengapa dia memakai baju seragam sekolah di tengah kota Shibuya. Karena Minato yang merasa malu berpapasan dengan saudaranya tersebut, akhirnya dia berpura-pura menjadi orang lain dan tidak mengenal Toru. Dia pun kembali bertanya kepada Toru mengapa dia seolah mengenalnya padahal baru saja bertemu. Toru yang terkejut dengan pertanyaan itu langsung meminta maaf dan berkata bahwa wajahnya sangat mirip dengan orang yang dia kenal. Dan di saat itu juga, Toru pun terlihat mencoba mendekati Minato dengan menanyakan nomor teleponnya. Namun Minato menolak dan beralasan bahwa dia tidak memiliki telepon genggam karena ayahnya sangat protektif. Akhirnya Toru pun memberikan nomor teleponnya dan meminta Minato untuk menghubungi jika ada waktu. Singkat cerita, kini Minato telah bersama Maki. Lalu dia menceritakan semua kejadian itu dan terlihat sangat kesal karena telah digoda oleh saudaranya sendiri. Sesampai di rumah, ketika Toru dan Minato sedang makan malam bersama kedua orang tua mereka, tiba-tiba ibu mereka menanyakan tentang kegiatan Minato yang melakukan pemotretan bersama Maki di daerah Shibuya. Minato pun terlihat panik dan segera mengalihkan pembicaraan tersebut dengan menumpahkan makanannya agar Toru tidak sadar bahwa yang dia temui di Shibuya adalah dirinya. Di saat Minato sedang membersihkan makanan, Toru pun berkata bahwa dia sudah terbiasa memiliki saudara yang merepekkan. Jadi dia tidak terganggu karena tingkah Minato yang menumpahkan makanan. Mendengar perkataan Toru, Minato pun menjadi semakin kesal karena faktanya Torulah yang selama ini telah membuat masalah di hidupnya. Karena dari dulu dia selalu menjadi korban dari amarah para gadis yang telah dicampakkan Toru. Akhirnya dia mencoba membalas dendam untuk meluapkan amarahnya dengan berpura-pura menjadi gadis yang ditemui Toru di Shibuya dan mengajaknya bertemu. Minato pun kembali meminta bantuan Maki untuk menjalankan rencananya tersebut. Saat itu rencana Minato adalah untuk kembali menjadi gadis yang ditemui Toru lalu secara tiba-tiba dia akan menunjukkan dirinya yang asli di depan Toru. Dengan harapan Toru akan menjadi malu karena telah mencoba untuk menggoda dirinya. Di saat Minato akan menemui Toru, tiba-tiba dia berencana untuk terlambat dan melihat seberapa lama Toru akan menunggunya. Dari kejauhan, Minato memperhatikan Toru yang sedang menunggunya. Di saat itu, dia pun melihat begitu banyak gadis lain yang mencoba untuk mendekatinya. Tetapi kesemua gadis tersebut ditolak oleh Toru. Saat ini satu jam telah berlalu. Tetapi Toru masih saja tetap menunggunya. Akhirnya karena Minato merasa iba, dia pun segera menghampiri dan mencoba berbohong atas keterlambatannya. Tetapi Toru tidak mempermasalahkan hal tersebut dan mengatakan bahwa dirinya juga baru saja tiba di sana. Kini mereka berdua berada di sebuah restoran dan Minato pun terlihat kesulitan untuk mengungkap dirinya yang sebenarnya. Kemudian tiba-tiba Toru malah memberinya sebuah telepon genggam dengan alasan agar mereka mudah untuk berkomunikasi. Tapi di saat Toru menanyakan namanya, Minato pun nampak kebingungan karena sebenarnya dia tidak mempersiapkannya sama sekali. Akhirnya Minato mengaku bernama Noguchi Mina yang sebenarnya nama Noguchi adalah nama marga dari Maki yang membantu dalam kebohongan ini. Kini Minato telah berada di rumah Maki untuk mencari cara agar bisa segera mengakhiri semua kebohongan itu. Tetapi ternyata mereka merubah rencana dan sepakat menggunakan Noguchi Mina untuk memperbaiki sifat Toru yang suka berganti-ganti pasangan. Singkat cerita, di saat Toru dan Noguchi Mina sudah semakin dekat, Toru pun mengungkapkan rasa sukanya kepada Mina. Hal itu dimanfaatkan Mina untuk membuat Toru memutuskan semua kekasihnya sebagai syarat untuk berpacaran dengannya. Namun tak disangka-sangka, Toru benar-benar melakukannya. Dan itu terlihat ketika setiap kali dia kembali ke rumah, dia selalu mendapat tanda bekas luka tamparan dari setiap kekasih yang dia putuskan. Bahkan dia telah menghapus semua nomor kontak, dari setiap gadis yang dia kenal. Karena tidak ada pilihan lain, Mina pun menyetujui untuk menjadi kekasihnya. Hal itu membuat Maki terkejut karena masalahnya menjadi sangat rumit. Tetapi setidaknya rencana mereka untuk membuat Toru berubah telah tercapai. Sekarang mereka tinggal membuat rencana agar Mina dan Toru bisa segera putus. Yaitu dengan mengajak Toru ke sebuah acara kencan buta untuk melihat seberapa besar kesetiaan Toru kepada Mina. Sehari sebelum acara itu diadakan, Minato nampak menghadiri sebuah acara bersama teman-teman kampus lainnya. Tapi tak disangka, di sana dia malah bertemu dengan teman semasa kecilnya yang bernama Karasuma. Setelah saling bercerita satu sama lain, Karasuma terlihat mengantar Minato kembali ke rumahnya. Di saat itu, dia nampak memiliki perasaan kepada Minato. Dan di depan rumah itulah, untuk pertama kalinya, Karasuma mengenal Toru sebagai saudara Minato. Kemudian ketika Minato terlihat sedang bersama ibunya, di saat itu dia menerima pesan dari Karasuma. Namun ketika ingin membalas pesan tersebut, tiba-tiba dia mendapat telepon dari Toru. Melihat hal itu, ibu Minato pun curiga, karena putrinya memiliki dua telepon genggam, dan mengira putrinya telah bekerja sebagai perempuan nakal. Sontak saja, hal itu langsung dibantah Minato, dan mengatakan kepadanya untuk tidak berpikir macam-macam. Di hari berikutnya, nampak Minato yang menyamar sebagai Mina, sedang pergi berdua bersama Toru. Di saat itu dia bertanya kepada Toru, mengapa dia suka memiliki banyak kekasih. Namun Toru menjawab, bahwa sebenarnya dia tidak merasakan cinta, ketika berpacaran dengan semua mantan kekasihnya. Dan hanya kepada Mina, dia benar-benar bisa memberikan cintanya. Kini malam hari pun tiba, dan mereka semua nampak telah berada di acara Kencan Buta. Di sana Toru terlihat sedang dikelilingi para gadis, yang ingin mendekatinya. Di saat itulah Maki meminjam telepon dari Minato, untuk menyamar menjadi Mina, agar bisa mengirimkan pesan kepada Toru, untuk menanyakan keberadaannya. Tetapi tak disangka-sangka, Toru menjawab dengan jujur bahwa dirinya sedang berada di acara Kencan Buta. Dan bahkan ketika dia disuruh untuk segera keluar dari acara itu, dia pun bergegas pergi dari sana. Hal itu membuat Minato kebingungan, untuk mencari alasan memutuskannya. Hari pun berganti, kini terlihat Minato sedang bersama Kawamura. Dan di saat itu, tiba-tiba Kawamura mengungkapkan perasaan cinta kepada dirinya. Tetapi Minato memutuskan untuk tidak menjawabnya sekarang. Singkat cerita, pagi itu Toru terlihat dibantu temannya, sedang berkemas untuk pindah ke sebuah apartemen. Hal itu dia lakukan, agar dia bisa selalu bersama dengan Mina. Melihat hal itu, Minato mulai berpikir, bahwa selama ini perbuatannya salah, dan sudah melampaui batas. Ketulusan Toru yang selama ini diberikan kepada Mina, membuat Minato sadar, bahwa sebenarnya Toru tidak sejahat yang dia pikirkan. Dan agar masalah ini tidak semakin berlanjut, akhirnya Minato memutuskan untuk sekali lagi menjadi Mina, untuk mengakhiri hubungannya dengan Toru. Dengan alasan, akan pergi ke luar negeri bersama keluarga, dan tidak tahu kapan akan kembali. Setelah kejadian itu, Minato menjadi terlihat murung, karena dia tidak tahu tentang perasaannya, yang selalu memikirkan Toru. Kini sudah tiga bulan telah berlalu, dan Minato pun telah menjalin hubungan dengan Karasuma. Ketika itu, tiba-tiba Minato bertemu dengan teman Toru, yang mengabarkan bahwa Toru tidak pernah bisa dihubungi lagi, semenjak berpisah dengan Mina. Tertijud mendengar hal itu, dia bergegas mendatangi apartemen Toru, untuk melihat keadaannya. Namun dirinya ditolak, karena yang ditunggu Toru adalah Mina, yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun entah mengapa, tiba-tiba hati Minato menjadi sakit, melihat Toru menjadi seperti itu. Akhirnya Minato tidak bisa membohongi dirinya sendiri, bahwa dia sebenarnya menyukai Toru. Hal itu langsung dia sampaikan kepada Karasuma, yang saat ini sudah menjadi kekasihnya. Setelah mendengar semua cerita dari Minato, akhirnya mereka berdua putus. Tetapi Karasuma tetap tidak setuju, jika Minato memiliki perasaan cinta kepada saudaranya sendiri. Walaupun bukan saudara kandung, tetap saja itu akan menjadi perbincangan orang lain. Kini Minato kembali meminta bantuan Maki, agar merubahnya sekali lagi menjadi Mina, dan bergegas menemui Toru. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya Toru terlihat menjadi ceria lagi. Mereka pun kembali menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, namun lambat laut, Toru menyadari bahwa dirinya hanya memanfaatkan Mina, untuk menjadi kekasihnya, karena dia sebenarnya memiliki rasa suka kepada Minato sejak dulu. Sedangkan Mina, hanya dia gunakan sebagai pengganti Minato, karena memiliki wajah yang sangat mirip dengan orang yang dia cintai. Hal itu telah dia pikirkan sejak dulu, karena dia tidak akan bisa menjalin hubungan dengan saudara sendiri, walaupun bukan saudara kandung. Akhirnya Toru pun memutuskan hubungannya dengan Mina, dan meminta maaf atas keegoisannya. Singkat cerita, kini mereka berdua telah menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Pada malam itu, terlihat Toru bersama ayah dan ibunya, yang sedang berada di rumah, menunggu Minato yang belum juga pulang hingga larut malam. Ketika itu ibunya kembali teringat tentang kedua telepon genggam, yang dimiliki putrinya. Mendengar hal tersebut, Toru mulai curiga dengan sosok Mina, yang selama ini pernah menjadi kekasihnya. Karena setiap kali mereka sedang berdua, sosok Mina terkadang memiliki sifat yang sama dengan saudaranya. Akhirnya dia mencoba menghubungi nomor telepon milik Mina, untuk sekedar memastikan rasa penasarannya. Dan benar saja, telepon tersebut berdering tak jauh dari kamarnya, yang tidak lain adalah kamar milik Minato. Kemudian di keesokan hari, dia pun menemui Minato, dengan membawa telepon genggam tersebut. Minato pun segera meminta maaf, karena selama ini telah menipunya, dengan berpura-pura menjadi Mina. Namun hal itu membuat Toru menjadi senang, karena selama ini yang membuatnya bahagia, adalah orang yang benar-benar dia suka sejak dulu. Toru pun menjadi percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya, dan sudah tidak peduli lagi jika nantinya ada orang, yang membicarakan hubungan mereka. Kini Toru kembali menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, namun bukan dengan Mina, melainkan dengan Minato, seorang gadis yang selama ini dia sayangi. Hubungan mereka pun ternyata juga direstui oleh kedua orang tua mereka. Akhirnya setelah lulus kuliah, mereka berdua sepakat memutuskan pun untuk segera menikah. Dan itulah akhir dari cerita kali ini.